Intro Baik, kenapa sih bersama kami di Halo Indonesia? Dan dalam setiap membincang Halo Indonesia kali ini Kita akan membahas tentang prestasi para atlet Indonesia Di ajang Asian Games 2018 Euphoria Asian Games baru saja usai Tapi ya semangat akan terus ada Karena ini menjadi rekor terbaru Indonesia 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu Berhasil didapatkan oleh atlet Indonesia Dan ini merupakan rekor yang pertama kali terjadi Tertinggi selama penyelenggaraan Asian Games Di pertama kali ya di New Delhi tahun 1951 silam Dan kemarin aja di 2014 di Incheon, Korea Kita urutan ke-17, sekarang kita di-4 Naik ke-4 langsung ya Luar biasa, melesat ya, sangat luar biasa Betul, apalagi memang bisa dikatakan ajang Asian Games ini adalah ajang terbesar Atau bisa dikatakan terbesar kedua sesudah Olimpiade Dan kita pun telah membuktikan diri kalau kita memang pantas menjadi tuan rumah yang baik Banyak kebanggaan tentunya dari hasil kerja keras manitia, pemerintah Namun yang paling menjadi kebanggaan bagi kita bersama tentu adalah hasil kerja keras Sang para bintang di lapangan ini Yakni para atlet yang mengharumkan nama Indonesia Untuk membahas kemudian bagaimana Indonesia bisa mencapai peraihan yang sangat luar biasa ini Terhadir bersama kami di Studio Halo Indonesia Salah seorang pengamat olahraga, Eko Supri Hatno Namun sebelum kita berbincang dengan arah sumber kita hari ini Kita selesaikan dulu tanyaan berikut Pesta olahraga terbesar se-Asia yang berlangsung pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 lalu di Jakarta dan Palembang Menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia Bangga karena dua kali menjadi tuan rumah peralatan serupa Dan bangga karena atlet kebanggaan bangsa berhasil meraih prestasi Dengan mengumpulkan 31 medali emas, 24 medali perak dan 34 medali perunggu Perolehan medali tersebut menempatkan Indonesia di posisi keempat dari 45 negara Para atlet kebanggaan bangsa berhasil menorehkan prestasi di 25 cabang olahraga Dari 40 cabang yang dipertandingkan di Asian Games Dalam olahraga pencak silat, Indonesia berhasil menyapu bersih 20 medali emas yang diperbutkan Keberhasilannya ditorehkan para atlet tidak hanya menjadi kebanggaan mereka Namun juga menjadi kebanggaan Indonesia Ini menjadi hadiah terindah di ulang tahun Indonesia ke-73 ya Sangat luar biasa sekali bagaimana kemudian dunia memandang Indonesia sebagai negara yang mampu melesat tajam Tapi kita harapkan ini tidak hanya menjadi euforia karena kita menjadi tuan rumah Tapi juga kedepannya juga Indonesia mampu menjadi juara di tempat-tempat yang lainnya Jadi 2032 bisa lah ya menjadi tuan rumah lagi Amin Oke kita langsung bersama alasumber kita hari ini Ada Pak Eko, halo Pak Eko apa kabar selamat datang di HAL Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Pak Eko Oke Pak Eko sebelum kita membahas tentang prestasi atlet Indonesia Satu kata untuk atlet Indonesia di Asian Games 2018 Luar biasa Luar biasa Saya akan tanya kenapa luar biasa Pak Eko? Ya artinya dengan 31 medali emas yang kita dapatkan untuk Asian Games kali ini Itu merupakan yang terbaik sepanjang kita mengikuti kegiatan Asian Games Terutama yang kedua Yang kedua ini kan kita sukses menjadi tuan rumah Artinya pemerintah sebelumnya sudah mencanangkan empat sukses Empat sukses itu ada sukses prestasi Kita sudah dapat Sukses penyelenggaraan Oke semuanya Sukses administrasi Tidak ada masalah Kemudian yang keempatnya sukses ekonomi Info yang saya dapat Kita kalau tidak salah kita bisa mendapatkan keuntungan hampir 15 triliun Tapi ya mungkin ini harus terverifikasi lagi ya Hanya karena kan memang Sebagai tuan rumah itu sudah pasti akan banyak mendapatkan keuntungan Mungkin kita sudah pertama kita Mengeluarkan modal akhir-akhir yang seperti itu Investasi Tetapi kita juga di sisi lain kita juga pasti akan mendapatkan pemasukan Itu yang pertama Yang pemasukan kedua adalah berupa nama Nama kita kan akan makin Indonesia khususnya itu akan semakin Menginternasional gitu ya Di sisi lain ini menjadi satu kepercayaan Dunia internasional bahwa Ternyata kita mampu menjadi penyelenggara yang baik Kalau tadi dibilang 2032 Saya yakin mampu Kenapa enggak gitu loh Karena Presiden IOC-nya sendiri Itu Mr. Bucks itu sudah Sudah mengisaratkan gitu loh Indonesia sanggup untuk itu Melihat kondisinya Nah kita lihat juga Infrastruktur yang ada selama Perhelatan Asian Games Itu juga semuanya sudah berkualifikasi Olimpiade Artinya sudah berkualifikasi dunia Kalau Kalau Kita menyempatkan diri datang ke Cabang akuatik Di Senayan Itu Saya juga enggak nyangka Ternyata kita sanggup juga Itu luar biasa sekali Itu baru akuatik Kalau kita kemudian ke Valedrome Ini Saya sampai terpaku juga Melihatnya Apa iya sini Buatan kita gitu loh Apa iya kita ada di Indonesia Tapi Ternyata memang Memang itulah yang terjadi Dan Yang terpenting adalah What next Setelah ini Mudi apa Itu barang Apakah kita hanya akan Menjadi Pembangun yang Sejati Tapi kita tidak mampu Menjadi Perawatnya Itu menjadi persoalan Karena Untuk Valedrome Itu mau tidak mau Membutuhkan perawatan khusus Khususnya kan cycling track itu Itu kan Kayu Lantainya Nah itu Harus Apa namanya Pendinginnya itu Itu harus 24 jam Jadi gak bisa Kemudian dimatikan seminggu Tracknya bisa rusak nanti Nah itu memang Membutuhkan biaya Tetapi disini Saya yakin Kalau memang kita Memiliki niat yang kuat Jadi stakeholder Olahraga semua Itu pasti Kita bisa Komitmennya dihadapkan Belanjut Apalagi kita sudah Mengawalinya dengan 31 mas Itu luar biasa sekali Dan apresiasi betul Buat para atlet Oke berarti memang Maintenance-nya Kalau memang mau Olimpiade 2032 Karena masih 14 tahun lagi Harus dirawat Tapi kalau bicara Mengenai prestasi Yang luar biasa Dari sangat Sendiri gitu ya Pak kan ini Sangat melampaui Target medali gitu Dan tidak disangka-sangka juga Nah sebetulnya Seberapa faktor Tuan rumah itu Menjadi penentu sih Untuk mendorong Semangat para atlet Untuk berprestasi Lebih lagi menurut Pak Eko Dalam multi event itu Tuan rumah itu Punya prerogatif Prerogatif disini adalah Bahwa Saya berhak Mengajukan cabang olahraga Yang menurut saya Itu akan membantu saya Mendongkrak Dan Indonesia Menggunakan itu Nanti Cina pun akan Di Hangzhou nanti Itu pasti akan juga Melakukan itu Dimanapun juga sama Dan itu Tidak salah Karena memang Sudah ada aturan mainnya Seperti itu Jadi kalau ada yang protes Indonesia dapat 31 Bahkan sebuahkan Ya terus kenapa Memang ini hak kita Untuk mengajukan itu Anda juga Kalau jadi Tuan rumah Malaysia misalnya Bisa saja nanti Intinya disini adalah Bahwa prestasi itu Tidak bisa dilahirkan Dia harus dicetak Nah ini sudah terbukti Bahwa kemudian Pola pembinaan atlet kita Sudah cukup berjalan baik Dan kemudian Di sisi lain Kita juga harus memberikan Catatan-catatan Jadi 31 emas ini kan 14 diantaranya itu Disumbangkan oleh Pencaksilat Dari 16 nomor Dari 16 nomor Pencaksilat itu Menapaskan 95% Ya itungannya Sapu bersih lah ya Tapi kita jangan lupa Disini ada Namanya politik olahraga Bahwa politik olahraga itu Mau tidak mau Ini juga harus jadi Perhatian semua pihak Jadi Jangan sampai Mentang-mentang kita Kita berkuasa Mentang-mentang kita Kemudian bisa Menyapu semuanya Kita gak kasih kesempatan Negara lain untuk Bisa meraih medali emas Ini bahaya juga Sebetulnya Karena Bukan mustahil nanti Ketika nanti Asian game Bukan di Hangzhou nanti Tapi beberapa Asian game lagi Ketika nanti ada Usulan pencaksilat Untuk masuk Menjadi cabang olahraga Nanti bukan gak dijin Bukan gak dijin Gak dikasih Gak dikasih Jadi Orang nanti negara-negara Nanti bilang Lah Indonesia semua buat apa kita Kita cuma dapat Perak sama perunggu doang Itu yang jadi Masalah Karena juga Kalau saya tidak salah Ini kan sudah Di dunia itu Sudah 40 negara Jadi paling tidak Butuh 15 negara lagi Untuk Kemudian Masuk Diusulkan ke Olimpiade Jadi Paling tidak Pemerataan itu Memang sudah harus dilakukan Tetapi jangan lupa Bahwa Olahraga itu Tidak murni Hanya olahraga Tapi ada Ya katakanlah Dalam tanda petik Politik-politiknya sedikit lah Yang tidak bisa kita Ungkapan di atas kertas Tapi kita bisa rasakan Kalau terkait Hak prerogatif tadi Kan Indonesia Menjadi tuan rumah Makanya salah satunya Didukung oleh Pencah silat itu sendiri Tapi kalau kita berbicara Juga tentang Hak prerogatif Tiongkok Nanti 2022 Kan Hangzhou Berarti Gimana posibilitas Indonesia sendiri Pak? Kalau kita Mungkin ya Mudah-mudahan sehingga Mungkin kita akan Kembali seperti semula Mungkin ya Tetapi Karena kan ini kan Di pertandingkan cabang-cabang Olimpik ya Olimpik sport gitu Dan Tapi jangan lupa juga Kita masih lah Punya peluang untuk Meraih 5 atau 8, 9 10 Medali emas Kira-kira begitu Jadi Karena begini Kita juga cukup Kuat di Bulu Tangkis Kemudian kita juga Boleh lah kita bicara Di nomor-nomor usuhnya juga Tapi saya tidak yakin Linswell akan Tampil lagi gitu ya Karena Dalam percakapan Beberapa waktu lalu Dia mengisyarakan Ini adalah Asian game yang terakhir Jadi Ya sangat disayangkan Kalau gitu ya Tetapi Sekali lagi Ada beberapa cabang Yang kemudian Menurut saya juga cukup Menjanjikan Di atletik Walaupun tidak semua Memang ada Seperti Ada lalu Muhammad Johri ya Yang kemarin menjadi juara Dunia junior Hanya memang Perjalanan ini masih panjang Kemarin Ketika dia tampil Di 4x100 meter putra itu Di atletik Saya juga kaget juga Ternyata mampu Meraih perak gitu loh Dan ini di luar dugaan Padahal saya juga Dia waktu di 100 meter Memang tidak bisa Melawan para seniornya Gimana Begitu tampil di ini Itu luar biasa sekali Nah masih menarik sekali Perbincangan kita Pak Eko Nanti berikutnya Kita juga akan tanya nih Bagaimana Memang dari sisi Kesiapan atlet Cukup baik Tapi Kenapa fenomena ini Baru muncul Seakan-akan semuanya Berprestasi pada ajang ini Nah kita akan bahas Namun kita harus cedah dulu Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Halo Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih